It's a wrong foot, Revalia, and makes it certain of the three points is a big smile for the Argentinian. Yeah, melalui akun Instagramnya, Julian Alvarez memposting ulang foto bagaimana Dybala menurutkan selebrasi laba-laba yang selama ini menjadi identitas rekanya di Timnas Argentina tersebut. Hal ini tentu menarik, dimana artinya meskipun bersaing sebagai penyerang utama di sekuat La Albi Celeste, para pemain memiliki sikap yang respect besar antara satu dengan yang lainnya. Ya, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan juga sang kapten Lionel Messi, sepertinya benar-benar berhasil memimpin skuat Argentina sebagai sebuah kesatuan yang luar biasa. Para pemain memiliki kedekatan yang sangat baik dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, dimana hal tersebut seringkali kita saksikan saat para pemain bertemu di lapangan usai menjadi juara dunia. Seperti Messi dan Tagliavico malam tadi, serta Enzo dan Emiliano Martinez, hingga Dybala yang mengirimkan pesan kepada Julian Alvarez. Khusus untuk Paolo Dybala, meskipun antara dirinya dan Julian Alvarez tak saling bertemu sebagai lawan di atas lapangan. Malam tadi, saat Dybala bermain bersama Roma menghadapi Sampdoria di laga lanjutan seri A Italia, penyerang Argentina ini berhasil menunjukkan penampilan yang menawan, yang ia tutup dengan sebuah selebrasi khas dari Julian Alvarez. Ya, bermain sebagai penyerang sehap kanan Dybala yang juga memiliki kebebasan untuk masuk ke tengah, memang menjadi pemain paling mengancam pertahanan dari Sampdoria malam tadi. Visi bermainnya membantu Roma menciptakan begitu banyak peluang, baik lewat umpan trok pas maupun bola-bola crossing yang akurat, selain melalui skill individunya yang menghadirkan bahaya nyata bagi lini pertahanan Sampdoria di Balas sendiri. Pada akhirnya berhasil menciptakan gol, seri Roma mendapatkan hediah penalti yang berhasil ia eksekusi dengan sempurna. Ya, dalam pertandingan Roma dan Sampdoria sendiri, pada akhirnya berhasil dimenangkan Roma dengan skor celak 3-0. Dengan masing-masing gol dari Roma, diciptakan oleh Wittzinaldum, Paulo Dybala dan juga El Sarawi. Khusus untuk Dybala, meskipun hanya menciptakan satu gol lewat titik putih, Dybala berhasil menjadi pemain dengan rating tertinggi 9,1 di laga tersebut. Dengan catatan 70 kesentuhan dengan bola, 86% umpan akurat, serta 8 kipas, 6 sukses crossing dari 7 percobaan yang menggambarkan betapa akurat umpannya dan 4 dribbling sukses dari 4 percobaan, serta 7 tembakan dengan 1 on target, 3 off target dan juga 3 di block. Ya, keberhasilan malam ini, saat dirinya berhasil menciptakan gol pun ia rasakan dengan mengirimkan pesan kepada para pendukungnya di akun media sosialnya melalui postingan di Instagramnya yang memposting foto dengan caption, Happy for comeback goal and great team, win, let's go! Selain itu, Dybala juga kembali merepost ungguhan dari Julian Alvarez historinya yang memposting foto dirinya menurutkan selebrasi sahabatnya tersebut. Dengan tambahan 1 golnya malam ini, penyerang Argentina ini pun telah menciptakan 10 gol dan juga 6 assist untuk AS Roma di Serie A musim ini dari 21 laga. Ini tentu sangat baik, mengingat sebelum Piala Dunia yang sempat mengalami cedera panjang yang memaksanya absen dalam jangka waktu cukup lama. Ya, dari sisi squad tim nasional Argentina, hubungan baik dari Dybala dan juga Julian Alvarez menunjukkan jika sebagai pelatih Lionel Scaloni dan juga Messi sebagai kapten telah berhasil membangun squad yang saling mendukung. Meskipun kita tahu, Dybala dan Alvarez jelas bersaing untuk menjadi penyerang utama di squad Albi Celeste, tapi keduanya saling respect. Dan itulah yang menjadi salah satu kunci bagaimana Argentina bisa sangat kuat di ajang Piala Dunia yang lalu. Ya, jadi itulah cerita bagaimana Paulo Dybala mengirimkan sebuah pesan kepada Julian Alvarez melalui sebuah selebrasi laba-laba musim menciptakan gol ke Gawang, Sampdoria.